Hai pemirsa, bersama saya kembali, Ira Porjan Youtube Channel Di video saya hari ini, saya akan berbagi tips tentang cara menyimpan ayam, ikan, daging, tahu tempe agar tetap segar dan bertahan lama Yuk pemirsa ikuti bagaimana cara saya menyimpan semua makanan ini di kulkas agar bertahan lama dan tetap segar Pemirsa disini saya sudah menyediakan beraneka macam ada udang seperti ini Kemudian ada ayam seperti ini Ada hati ayam Ada cumi Ada ikan, ikan kemung Dan yang ini ikan yang sudah saya bersihkan juga Ikan yang ini biasanya saya bakar Kemudian disini ada tahu Timping Nah semua bahan makanan ini pemirsa saya sudah bagi sesuai dengan kebutuhan kami Dan juga semuanya sudah bersih Nah untuk mengawetkan semua makanan ini agar tetap segar dan tetap awet bertahan lama maksud saya Saya tinggal menambahkan atau menaruhkan irisan dari jeruk nipis Inilah kunci agar semua makanan ini tetap segar Pemirsa tinggal menaruhkan dua iris dari jeruk nipis Kemudian pada ikan ini juga akan saya masukkan satu iris Lalu akan saya tutup Ini akan saya ambil satu-satu Nah kemudian untuk tahu Usahakan tahu Terebih dahulu direbus Lalu tahu harus terendam dengan air seperti ini Nah untuk tempe saya tidak membukanya Tapi saya tinggal masukkan ke plastik jar Seperti ini Tinggal nanti saya tutup Nah jika pemirsa mempunyai daging Karena saya tidak ada daging sapi tadi sudah habis Jadi daging sapi tidak perlu dibersihkan atau dicuci Tapi pemirsa tinggal menambahkan irisan dari jeruk nipis dan sedikit garam Nah pemirsa itulah tips dari saya tentang cara menyimpan jenis makanan seperti ini Di kulkas agar tetap segar dan tahan lama Ini dia pemirsa jenis makanan tadi yang sudah saya bagi Tips tentang cara menyimpannya Ya pemirsa lihat semua dari makanan ini saya taruhkan satu biji Satu iris dari jeruk nipis Ataupun bisa lebih Ini di ikannya juga Yang ikan yang ini biasanya saya bakar Nah yang ini saya buat untuk pepes Kemudian di sini juga pemirsa lihat ada cumi Ini tahu Dan Tahunya sudah terendam dengan air Pemirsa kita menyimpan dengan cara seperti ini Juga membuat Kulkas terlihat rapi dan tetap bersih Selamat mencoba Dan semoga Tips saya bermanfaat untuk pemirsa semua Sampai jumpa pada episode saya yang berikutnya Tahram Semua bok yang tadi sudah saya masukkan ke freezer Dan di sini pemirsa bisa lihat semuanya sudah tersusun dengan rapi Dan juga kulkas saya bersih Jadi sebagai imu rumah tangga saya senang dengan hasil saya sendiri Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya